Animasih diliputan Namsi yang saudara, apa penyebab ayah dan anaknya yang masih balita tewas di kawasan Koja, Jakarta Utara masih menjadi misteri? Polisi juga belum mengungkap apakah saksi mahkota, yakni istri dan ibu korban terlibat dalam kematian keduanya. Masih menjadi misteri, ayah dan anak ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Dan apa alasan istri korban tidak mempunyai kematian anak dan suaminya berhari-hari? Tim Nafis Satreslim Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan pola TKP lanjutan di rumah korban di Tugus Selatan Koja, Jakarta Utara. Kali ini polisi mendalami kemungkinan kematian ayah dan anaknya ini akibat penyakit. Petugas pun menggunakan alat pelindung diri. Petugas membawa sejumlah kantong plastik berisi berbagai barang. Sedikitnya 12 macam barang bukti diantaran cairan, sisa makanan maupun benda-benda lain. Barang bukti yang kami anggap penting untuk dilakukan pemeriksaan. Oleh ahli, histo, patologi forensik. Ada tidak kemungkinan penyakit. Sementara itu anggota Babin Sakoramil 01 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Duirat Moko, menjadi salah satu saksi yang pertama kali menemukan para korban. Dibantu warga, Serda Bambang sempat mendobrak pintu rumah korban, setelah mendapat laporan warga yang mencium bau tidak sedap dari rumah korban. Serda Bambang terkejut karena menemukan jasad sang suami tertelungkup di depan kamar mandi. Sedangkan jasad sang anak ditemukan di bawah kasur. Saya akhirnya mengecek ke dalam. Ternyata di situ sudah ada korban suaminya dalam posisi munggeng di depan kamar mandi. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mengungkap penyebab pematian kedua korban. Sementara jasad kedua korban tewas sudah dimakamkan. Arofa Sofandi melaporkan dari Jakarta.